Ya kita ke indeks harga saham gabungan pemirsa dimana terpantau hingga penutupan perdagangan di sesi pertama Kamis IHSG rebound setelah kemarin tercatat melemah pasca rating utama Amerika Serikat yang diturunkan dan berimbas pada bursa regional Asia IHSG pada hari ini justru rebound dan pergerakannya cukup positif hingga penutupan perdagangan di sesi pertama. Berdasarkan data RTI IHSG menguat 0,64% ke level 6.898.39 IHSG cukup konsisten bergerak di zona hijau pada perdagangan di sesi pertama meskipun sempat melemah sedikit ke 6.839,74 di awal sesi satu. 4,49 triliun rupiah dibukukan oleh pelaku pasar di sesi pertama 296 saham menguat, 209 saham melemah dan 218 saham lainnya bergerak stagnan. Secara year to date IHSG kembali ke zona hijau dengan mencatatkan penguatan 0,7% dan jika kita lihat di bursa regional Asia lainnya ini masih cenderung memerah dimana Nikkei Tokyo ini turun 1,36% Hang Seng Index melemah 0,2% Shanghai Composite 0,06% terkoreksi Strait Times Index Singapura juga melemah 0,08% dan ini sepertinya mengekor dari pergerakan bursa Amerika pada perdagangan kemarin dimana Dow Jones, S&P 500, dan juga Nasdaq ketiganya kompak berguguran. Ada pun dari sisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terpantau bergerak di posisi 15.199. Dan kita lihat sejumlah data dari perdagangan di sesi pertama ada Top Gainers yang masuk dalam Top Gainers SMGR ini naik 4,76% ke level Rp7.150 saham Maha naik 6,57% ke Rp292 Gotoh menguat 0,92% ke Rp110 dan Telkom naik 1,36% ke Rp3.740 Kemudian Top Losers ada saham GTSI turun 3,7% saham pendatang baru CNMA turun 1,9% ke Rp310 BBCA melemah 0,27% ke Rp9.175 dan MTEL turun 0,74% ke Rp670 persaham Sementara itu penopang dari IHSG ada sektor teknologi yang menguat 1,29% diikuti sektor barang baku naik 1,26% infrastruktur menguat tipis 0,07% sementara konsumsi non-primer melemah 0,04% Terima kasih